Oke, next kita akan kembali ke Ibu Kota di mana kita akan membahas tentang salah satu kebijakan pengendalian mobilitas warga. Jadi kalau dulu ada Car Free Day, nah sekarang ada yang namanya crowd free night. Bukan car free night, crowd free night. Nah, crowd free night ini apa, dijalankan di mana saja. Kita sudah berhubung dengan Adi Anugrah Adi yang lagi panas-panasan di salah satu ruas yang harusnya menjalankan crowd free night. Adi, selamat siang. Selamat siang itu. Panas dah, kayaknya di luar Adi. Iya, itu benar sekali. Adi, sekarang lagi ada di Kemang, salah satu lokasi yang menjalankan crowd free night. Silakan Adi. Iya, benar itu. Saat ini saya berada di Kemang, di mana ini menjadi salah satu kawasan yang diterapkan, crowd free night. Selain di Kemang, ada tiga ruas jalan lain, yakni di SJBD, Sudirman Tamrin, dan Asia Afrika. Itu benar sekali bahwa aturan daripada koordinat ini berlaku selama masa PPKM level 3 di DKI Jakarta. Padahal pun data terbaru, pada Jumat kemarin malam ada sekitar 314 kendaraan yang ditilang oleh pihak kepolisian. Mereka rata-rata ditilang karena melanggar pertama berkerumun, yang kedua memasang kenalkot bising yang mengganggu pengendara lain, dan yang ketiga itu diduga mereka akan melakukan aksi balap liar. Oke, jadi ini adalah sanksinya adalah penilangan yang di pihak kepolisian. Berarti seperti ganjil genap, itu ada jam-jamnya juga nggak, Sidi? Kemudian kalau ada jam-jamnya, jam berapa aja, dan pembagiannya seperti apa? Ya, benar sekali itu. Bahwa kovinat sendiri dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama, pada pukul 10 malam hingga pukul 12 malam itu dinamakan adalah filterisasi ketat. Yang mana kendaraan-kendaraan masih boleh diizinkan masuk, namun ketika ada rombongan-rombongan kendaraan bermotor yang melakukan kompoi, tidak diizinkan masuk. Kemudian pada pukul 10, malam, pada pukul 12 malam sampai pukul 4 itu diberlakukan penyaringan ketat di mana tidak boleh lagi adanya kendaraan yang masuk kecuali penghuni itu. Oke, jadi memang untuk warga masyarakat yang mungkin akan berakhir pekan nih, minggu depan gitu ya, harus mulai menghindari kawasan tadi, empat kawasan dijelaskan oleh Adi, terutama pada pukul mulai 10 malam, karena sudah boleh melintas, tapi kerumunan diawasi dan 12 malam baru ditutup secara total, kecuali untuk warga yang bermukim di daerah tersebut. Oke, Adi terima kasih atas informasinya. Ya itu, terima kasih banyak. terima kasih atas informasinya. Terima kasih atas informasinya.